Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia akhirnya mengungkap dalam kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia pada selasa 19 April 2022. Ada empat tersangka yang terdiri dari tiga elit swasta dan satunya elit birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tak tanggung-tanggung, kejagung juga membongkar, kongkalikong, para tersangka. Dikutip dari tribunews.com, Jaksa Agung Republik Indonesia, S.T. Burhadudin, memberikan penjelasan. Empat tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini. Di antaranya seorang elit birokrasi di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendat Republik Indonesia, Indasari Wisnu Wardana. Sedangkan tiga lainnya merupakan elit swasta. Mereka adalah Stanley M.A. selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group. Selanjutnya General Manager PT Musimas Togar Sitanggang dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Parlindungan Tumanggor. Dalam kasus ini, Burhadudin mengungkapkan, para tersangka diduga melakukan kongkalikong terkait izin penerbitan ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Mereka melakukan pemufakatan antara pemohon dan pemberi izin ketika tersangka dari swasta berkomunikasi secara intens dengan Indasari agar perizinan ekspor diterbitkan. Izin penerbitan ekspor akhirnya dikeluarkan meski tidak memenuhi syarat. Burhadudin menerangkan perizinan ekspor seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat tersebut. Diketahui ketiga perusahaan itu seharusnya tidak mendapatkan izin karena tidak sesuai dengan DPO dan DMO. Terkait kondisi tersangka Indasari dan Parlindungan ditahan di Rutan Salimba, Kejaksaan Agung, Republik Indonesia. Sedangkan Togar dan Stanley ditahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mereka ditahan selama 20 hari sampai 8 Mei 2022. Secara intent dengan tersangka IWW, sehingga Permata Hijau Grup PT Wilmar Nabati, PT Multimas Nabati Asahan, PT Musimas untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Karena sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO atau RDB Palm Oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO. Juga sebagai perusahaan yang telah mendistribusikan CPO, RDB, Palm Oil ke dalam negeri yang bukan berasal dari perkebuanan inti. Kudapan perbuatan tersebut telah meranggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, B, C, A, B, E maksud saya dan F Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129 tahun 2022 yaitu Yunto nomor 170 tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!